Gelombang-gelombang aksi, gelombang-gelombang perlawan rakyat yang menuntut hak, menuntut kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai. Yang mereka kuasai ini sebetulnya sejak zaman sebelum Belanda juga, sejak zaman Belanda sudah ada mereka yang sudah bermukim, sudah bermukim buat kampung di sana. Dan bahkan sejak tahun 1999 sudah ada desa definitif ini. Jadi ada desa definitif di dalam kawasan hutan. Ini yang dibutuhin rakyat hari ini, ayo sih berpihak sama kami sih, kami ini nggak minta apa-apa rakyat ini. Tolong, mereka cuma pengen ngobrol. Sementara saluran-saluran itu, rakyat nggak punya saluran-saluran itu. Memang betul wakil gubernur selama ini jadi keset, jadi keset, jadi pelengkap. Tapi bagi kita, kedepannya nggak perlu jadi pelengkap. Kita mau kerja, kita mau kerja, kita dengerin aspirasi. Karena gini Mbak Ropi, rakyat juga sulit nih, gubernur juga sulit nih punya, nggak mampu menjangkau sampai tiket bawah. Nggak mungkin lah menjangkau dia. Ya inilah wakil gubernur yang akan menjangkau itu semua, kerja-kerja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, pemirsa kita berjumpa dalam program kami, Lampung Memilih. Kali ini di studio Rilis TV sudah hadir, salah satu bakal calon wakil gubernur Lampung, beliau adalah saudara Abu Hasan, yang biasa kita panggil Bung Achan. Assalamualaikum Bung Achan. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir, dan ini melengkapi dari semua para calon, bakal calon yang untuk bertempur pada kontestasi pilkada serentak nanti. Nah, pemirsa seperti kita tahu, Bung Achan ini adalah salah satu bakal calon wakil gubernur. Kita ingin tahu dulu nih, oh iya, beliau ini adalah aktivis ya, basicnya adalah aktivis. Dan kebetulan hari ini adalah hari lingkungan hidup, di mana dia, beliau ini juga memang aktif dalam, konsen dalam lingkungan hidup. Boleh cerita dulu nih, sudah berapa lama nih aktif, sebagai aktivis di lingkungan hidup? Ya, jadi sejak kuliah ya, sejak kuliah, sebelum kuliah dulu, sampai kuliah sudah terlibat aktif. Dalam pergerakan awalnya kan, pergerakan era 98, reformasi. Oh, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Kenapa fokusnya di lingkungan hidup? Karena waktu itu, ya, case yang paling luar biasa, konflik yang paling luar biasa di Lampung ini agraria. Nah, kemudian agraria itu, konfliknya ternyata ada di wilayah-wilayah kawasan hutan. Nah, kawasan-kawasan hutan ya. Seperti registrasi. Ya, register. Ya, karena luar biasa ya, terjadi deforestasi kan di Lampung kan, itu sangat luar biasa. Tapi satu sisi juga, dampak deforestasi itu memang ada masyarakat di situ. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Nah, ini yang belum terselesaikan. Jadi dilema. Satu sisi memang kita menjaga lingkungan, menjaga keluasan wilayah hutan kita. Satu sisi juga ada masyarakat yang tinggal di situ. Oke. Nah, apakah dengan pengalaman Bung Achan aktif dalam lingkungan hidup, terus tahu bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya di daerah register tadi, di daerah yang tidak terjangkau oleh orang umum, ya gitu. Ini juga menjadi bermula dari situlah niatan ini muncul. Ya. Kira-kira gimana? Jadi mungkin pertama, saya ngucapin dulu lah, selamat hari lingkungan ya. Jadi tanggal 5 ini momen paling baik buat kita semua. Jadi ini hari lingkungan hidup, yang memang kurun waktu 25 tahun terakhir, eksistensi teman-teman di lingkungan hidup luar biasa ya. Tapi saat ini kawan-kawan masih bertahan, ya mengawasi, mengawal lingkungan hidup masih ada ya. Ada kawan-kawan Mitra Bentala, ada kawan-kawan Walhi, yang hari ini masih konsisten. Ya, masih konsisten. Dan teman-teman lingkungan hidup lainnya ya, itu masih sangat konsisten. Dan bahkan sekarang turunannya dari NGO, LSM, itu banyak di komunitas-komunitas bawah. Jadi ada efek dari reformasi ya, efek dari itu, masyarakat sudah mulai sadar sekarang. Ternyata, ini mereka nggak di-blow up aja ke permukaan. Ternyata masyarakat di pesisir, itu juga banyak, yang sampai hari konsen di situ. Di pesisir, ya kan, dengan komunitas mangrove, itu banyak sampai sekarang jalan. Dan mereka sudah mulai beradaptasi. Bahkan wilayah-wilayah itu sekarang itu sudah dijadikan tempat mereka hidup. Mereka bergantung hidup di situ. Di wisata mangrove, ya kan, hidup di pantai-pantai, pesisir pantai, gitu kan. Jadi bisa mencari hidup itu sekaligus menjaga alam itu tadi ya. Dan mungkin saya juga menyapa teman-teman yang ada di komunitas hari ini. Jadi ternyata, Mbak Nopi, luar biasa Lampung ini. Lampung ini dapat anugerah. Anugerahnya adalah wilayah hutan. Hampir ada 1 juta hektare ya, hutan kita ya. Di Lampung, ya. Walaupun... Terbesar di mana, daerah mana terbesar? Di Lampung Barat, pesisir Barat, Lampung Selatan itu sangat besar. Oke, oke. Tapi kan sudah bergeser ya, sudah ada terjadi deforestasi ya. Lampung Tengah juga luar biasa. Jadi saya menyapa teman-teman yang hari ini berjuang, berjibaku di dalam kawasan hutan. Dan sebetulnya mereka hanya menumpang hidup saja, bertahan hidup. Dan mereka patuh terhadap undang-undang. Mereka tetap menjaga lingkungan. Tidak melanggar. Menjaga lingkungan ya. Ini tinggal peran pemerintah saja. Peran pemerintah untuk memberikan edukasi sebetulnya. Itulah ada fungsinya ya. Fungsi dari Kementerian Kehutanan, ada Dinas Kehutanan. Dan sampai hari ini, mereka tetap dibina. Mereka dibina oleh teman-teman NGO ya. Tetap dibina mereka. Tetap ada batasan-batasan lah ya. Masyarakat ini. Ya mereka hanya menumpang hidup, bermukim di sana. Kemudian berproduksi di sana. Tidak merusak yang pasti. Tidak, tidak merusak. Nah tinggal bagaimana pemerintah memang harus ngomong dari hati ke hati. Ini problemnya. Ini kan jauh batul ya. Jadi pemerintah minta untuk membuka komunikasi dengan mereka. Sejauh ini emang nggak ya? Ya sejauh ini pemerintah hanya berpatokan bahwa mereka perambah. Mungkin yang perambah memang ada kali. Ya ada. Ya perambah. Dan dulu sudah ada solusi kan. Nah makanya ada telemigrasi lokal yang dilakukan pemerintah ya. Telemigrasi lokal di beberapa register kawasan hutan di. Oke. Apakah ini yang menjadi perjuangan yang sedang dilakukan oleh teman-teman komunitas ini? Jadi perjuangan ini sebetulnya sejak saya aktif di gerakan 99 itu memang pas kareformasi kan mulai-mulai mencuat ya. Gelombang-gelombang aksi, gelombang-gelombang perlawan rakyat yang menuntut hak. Menuntut kepastian hukum atas tanah yang mereka kuasai. Yang mereka kuasai ini sebetulnya sebelum Belanda juga sejak zaman Belanda sudah ada mereka yang sudah bermukim. Sudah bermukim membuat kampung di sana. Dan bahkan sejak tahun 99 sudah ada desa definitif ini. Jadi ada desa definitif di dalam kawasan hutan. Desa definitifnya apa pengertiannya? Desanya sudah sah. Jadi mereka disahkan oleh negara. Ada di situ? Ya. Terbentuk satu desa ya kan. Legal. Legal. Tapi status tanahnya dalam kawasan hutan. Yang jadi bermasalah itu adalah status tanahnya. Status tanahnya. Nah dan itu tersebar menurut ya, menurut data, peta indikatif dari teman-teman tim terpadu PPTPKH, 2001 itu ada sekitar 580 desa. Se? Selampu. Selampu selampu? Ya, dari 755 desa, ini turun jadi 580 desa. Itu peta indikatif itu. Jadi desa yang berbatasan dengan kawasan hutan atau di dalam kawasan hutan. Padahal dia adalah desa definitif. Ya, desa definitif. Itu resmi desanya. Jadi mereka sejauh ini berpuluh tahun dari berapa turunan itu mereka hanya menumpang-numpatin aja. Ya, ya statusnya nggak ada. Nggak megang surat apa-apa? Tidak ada alas hak. Mereka tidak ada alas hak. Nah, oleh sebab itu pemerintah sudah lebih jauh ya, pemerintah mengambil langkah. Tahun 2021, tahun 2020 kan ada undang-undang cipta kerja ya, undang-undang 11 nomor 11 tahun 2020. Dasar undang-undang cipta kerja itu turunannya adalah tentang peraturan menteri juga. Peraturan menteri nomor 7 tahun 2021. Jadi pemerintah ini ngebuat regulasi aturan. Judulnya itu PPTPKH ya. Jadi penyelesaian penguasaan tanah dalam kerangka penataan kawasan hutan. Jadi ini ada regulasi yang pemerintah keluarkan untuk mengatur menata itu. Desa-desa ini ya, desa-desa yang sudah terlanjur. Ini terlanjur ini, Mbak. Sudah tahun 60, tahun 38 ini sudah ada mereka di situ. Nah karena sudah terlanjur, ini negara akhirnya merubah statusnya. Menjadi? Jadi dilepaskan, dijadikan tanah masyarakat. Dikeluarkan dari kawasan hutan, kemudian tanahnya itu dijadikan tanah marga. Oh bukan perorangan ya? Bukan. Tanah masyarakat yang sudah berdomisili di situ. Makanya kriterianya adalah ada fasilitas umum, ada fasilitas sosial, ada pemukiman, ada peladangan, ada pertanian, tambak. Termasuk sekolah kan pasong-pasong sih ya dia kan. Ada kantor-kantor pemerintahan di situ. Kalau dia sudah memenuhi syarat itu? Itulah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah hasil tahun 2021 di Lampung aja, itu ada 19 ribu hektare jumlahnya. Yang memang sudah masuk kriteria untuk dialihfungsikan. Nah dialihfungsikan dari kawasan hutan menjadi tanah masyarakat. Dan ini dinanti sebetulnya oleh teman-teman. 580 desa itu menanti. Progresnya gimana sampai saat ini? Ada satu, kemarin bertepatan dengan tanggal 17 Agustus kemarin tahun 2023, itu di Sukapura. Di mana itu? Desa Sukapura itu letaknya di Lampung Barat. Oke. Itu sah itu, dilepaskan oleh pemerintah kehutanan, oleh Kementerian Kehutanan. Namanya desa Sukapura. Penduduknya sudah banyak? Sudah banyak dan dilepaskan. Untuk pemukiman itu lebih kurang 22 hektare. Maksudnya setidaknya begini, kalau sudah ada pelepasan tanah menjadi milik masyarakat, mereka sudah tidak harus takut untuk diusir. Iya, tidak ada lagi. Tidurnya nyenyak, kalau saat ini tidurnya tidak nyenyak, masyarakatnya tanah digusur. Kapan saja bisa digusur? Kapan saja suatu saat bisa. Nah itu terjadi dulu tahun 2010. Pada saat pemerintah, pada saat Gubernur Pak Sarudin itu mendirikan kota baru. Oke. Nah itu ya kan. Ada, akhirnya ada pengambil alihan, permintaan pemerintah Provinsi Lampung untuk kepada Kementerian. Yang kemarin ribut-ribut juga tentang lahan itu ya? Iya lahan itu, berapa tuh, hampir 1.350 hektare kan. Nah disitu kan ada masyarakat yang tinggal kan, yang mengelola kawasan itu lewat program gerahan dulu ya, gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, dan itu proyek pemerintah itu, dana pemerintah. Baiklah, berawal dari sini, kita kembali ke tema kita, bagaimana seorang aktivis lingkungan hidup bisa terpikir untuk maju menjadi nomor 2, kenapa milihnya nomor 2 di provinsi, kenapa nggak di kota aja bisa jadi nomor 1 atau gimana, ada pemikiran apa kira-kira? Ya jadi sebetulnya ini kan semangat teman-teman komunitas sebetulnya, jadi setiap kita melakukan advokasi, sejak tahun 1999 itu kita melakukan advokasi, kan selalu akhirnya mentoknya itu dikebijakan lagi. Keberanian pemerintah daerah untuk mengambil keputusan, nah itu, itu selalu, selalu deadlock di situ, terus-terusan begitu, artinya memang harus ada keberanian ya, kemudian keberpihakan, ini yang dibutuhin rakyat hari ini, ayo sih berpihak sama kami sih gitu loh, kami ini nggak minta apa-apa rakyat ini gitu loh, tolong, mereka cuma pengen ngobrol gitu loh, nah sementara saluran-saluran, itu, rakyat nggak punya saluran-saluran itu, ya ada sebetulnya teman-teman penyelenggara di dewan, ada juga, cuma terbatas lagi, ada saluran mereka punya bupati, ya kan, ini ya, saya, ya, ini, ini dah, contoh bupati Pak Nanang Ermanto, ya kan, itu kan wilayahnya kan luas sekali tuh, gitu loh, terus Lampung Barat, ya kan, tempat Pak Muklis dulu jadi bupati, sekarang Pak Pak Rosil kan, itu luas juga, terus di pesisir barat, tempat, tempat, ini Pak Kudo kan, ya, itu luas semua itu, nah, itu tinggal bagaimana diselesaikan, bahkan yuk, ini cerita sedikit, di register 40 Gedung Wani, itu ada 6 desa, Gedung Wani gimana tuh? Gedung Wani ini Karanganyar, Jati Agung, Jati Agung, Lampung Selatan, persis berdekatan dengan Bandar Lampung kan, itu tahun 2018 mereka ketipu loh, Tipu gimana? Tertipu oleh Oknum, hampir 1,6 miliar, hanya untuk memproses itu, pengajuan itu, jadi uang rame-rame nih? Iya, uang rame-rame, setiap kepala desa tuh sumbangan, siapa yang mengambilnya? Ada Oknum yang mengatas nama, Oknum ya kan, orang, seseorang ngomong bahwa dia dekat dengan menteri, dekat dengan menteri kan, akhirnya mereka sumbangan. Jadi itu banyak, bahkan di Lampung Tengah juga, itu hampir 1,5 miliar mereka, sumbangan-sumbangan keluar, akhirnya itu. Sejak awal udah kita kasih warning kan, hati-hati, sebetulnya ini dalam proses permohonannya tidak keluar uang sedikitpun, nggak ada keluar uang, sama sekali. Bahkan itu udah diperjelas sama pemerintah bahwa tidak ada pungutan apapun, ya kan? Nah, tinggal persoalannya kepala desa, jadi masyarakat memohon kepada pemerintah KLHK, itu kan diketahui kepala desa. Nah kemudian Bupati hanya merekomendasikan aja, Bupati itu hanya, atas usulan masyarakat hanya merekomendasikan aja. Pak Menteri, Bu Menteri ini loh dari Lampung. Nah itu kenapa, ada apa gitu loh Pak Bupati, Bupati, kawan-kawan ini. Susah banget ya, berat bener ya. Gitu loh, ada apa sih coba, itu juga udah dijelaskan ke masyarakat gitu loh. Jelaskan juga kenapa ini, gini gitu. Bayangin, PPTPKH itu lahir tahun 2021. Itu ada lima provinsi yang menyelenggarakan program itu. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Sejak tahun 2001, hanya empat provinsi ini berjalan, proses itu. Nah di Lampung, ini nggak terjadi. Nah itu loh, nggak terjadi. Teman-teman ini lemes, sebetulnya. Kepala-kepala desa ini kan. Makanya harus masuk dulu nih, dalam sistemnya ada apa sebenernya. Terus gini nih, Bu Ngacan. Sudah ngambil berkasnya di partai mana aja? Di PDI dan partai demokrat. Hanya dua? Iya, hanya dua. Oke, hanya dua ya. Terus seberapa besarkan sih yang sampai saat ini? Untuk mendapatkan provinsi itu. Ya ini memang akhirnya kembali lagi ke partai ya. Ya kan. Memang PDI punya juga nilai kan. Mereka memang konsisten ya. Mereka konsisten, sepuluh tahun terakhir ini mereka ya berhadapan dengan oligarki ya. Mereka berjibaku ya kan. Sejak zaman Berlian Tihang dengan Pak Muklis. Pak Muklis ya. Kemudian zaman Pak Herman dengan Pak Sutono kan. Mereka bertarung gitu kan. Untuk melawan oligarki. Makanya saya tertarik dengan PDI. PDI ini konsisten saya bilang ya kan. Melawan oligarki yang ada di Lampung ini namanya SGC saya bilang kan. Karena apa ya. Udah jadi mitos loh. Jadi ketakutan para putra-putri bangsa yang mau jadi pemimpin. Ini kalau nggak didukung kebon katanya kan nggak jadi nih kita. Wah gimana ini. Mindsetnya udah begitu ya. Nah ini mitos ini kita hancurkan lah ya. Bahwa memang kembali ini ke partai politik. Partai politik juga harus membuka seluas-luasnya partisipasi rakyat. Nah saya ini kan rakyat. Ya kan. Semua ini kita rakyat ya kan. Jangan juga dibeda-bedakan. Ada elit politik. Ada rakyat. Ya nggak apa-apa. Dan saya kemarin luar biasa diberikan ruang oleh partai demokrat. Diberikan ruang saya untuk duduk bareng bersama seluruh kandidat. Oh ya. Bakal calon bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur. Jadi seperti punya kesempatan yang sama gitu ya. Apalagi Bung Andi Arief kan senior saya digerakkan kan. Sekarang dia ketua Bapilu. Mungkin jadi pertimbangan beliau. Mudah-mudahan. 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 Atau mungkin juga Mbak Mega gitu kan Mbak Mega ketum PDI kan. Ya memang PDI dilahirkan dari rahimnya rakyat. Dilahirkan dari tekanan order baru. Ya saatnya juga gitu kan pilih aktivis. Ya seperti juga PDI mengusung Pak Jokowi. Sejak di Solo Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi di DKI. Bahkan Pilpres dua kali. Nah kan kenapa enggak menjokowikan abu juga di Lampung kan gitu kan. Amin amin. Terus gini Bung Achan. Apapun bentuknya berasal dari manapun basicnya tetap ada kos politik ya. Nah ini gimana nih untuk kos politik Bung Achan sendiri. Ya artinya gini. Kan saya juga sudah bicara dengan teman-teman komunitas di bawah. Kita betul harus ngambil peluang ini kan. Tapi juga kita konsekuensinya adalah kos politik. Apalagi ini demokrasi liberal. Semua bicaranya itu. Tapi juga saya yakin teman-teman komunitas. Karena dia bersentuhan langsung dengan saya. Berjuang di bawah. Bergerak di bawah. Saya yakin juga mereka juga sadar gitu loh. Orang berjuang aja mereka sumbangan kok. Sumbangan dua ribu perak. Sepuluh ribu perak. Untuk berangkat ke Jakarta kita ngadep ini. Berangkat sumbangan, sumbangan. Dapet ini terkumpul. Sudah hal biasa kalau mereka berkorban begitu ya. Sudah biasa. Kita sumbangan-sumbangan. Tapi memang ada yang wajib kan. Yang wajib memang harus kita siapkan. Contoh. Di PDI Mbak Banyakan harus ada uang saksi. Ya uang saksi. Itu kan nanti dibicarakan oleh partai kan. Ketika PDI ngusung saya sebagai wakil kan. Nanti dibicarakan lagi di partai. Seperti apa nih solusinya gitu kan. Kemudian nanti kan. PDI pasti koalisi ini. Nggak ada dia. Nggak mungkin dia sendiri. Greenra juga sama. Hampir 98 partai ini. Tidak ada yang sendiri ya. Bisa ada sendiri. Nah makanya harus berkoalisi. Sebenarnya itu nanti tahapan selanjutnya. Tapi gini maksud saya. Terpikir. Mudah-mudahan ini jadi pikirannya partai politik. Bahwa hari ini. Hari ini ya. Hari ini Lampung ini butuh orang. Yang mau bekerja. Iya kan. Yang mau bekerja. Dan bersetuan langsung dengan masyarakat di tingkat bawah. Iya. Ini saya sering ngomong ke teman-teman. Eh. Kalau kita yang mau jadi pengurus negara. Saya bilang. Ini harus tahu. Saya bilang yang namanya. Problematikanya rakyat. Iya. Masalahnya rakyat. Keresahannya rakyat. Jadi harus tahu. Lagi mana mau ngurus negara nih. Tapi nggak tahu masalah rakyat. Iya. Ya akhirnya mereka lari. Ketika ada rakyat yang minta tolong lari. Belum apa-apa lari. Melarikan diri. Oh itu nanti. Urusannya Bupati. Oh urusannya. Tapi gini Bung Acan. Fenomena yang terjadi. Tidak hanya di Lampung. Mungkin di daerah lain. Dalam perjalanannya. Si nomor 1 dan nomor 2. Ini jarang yang awet ya. Sampai selesai. Ya. Satu periode. Kira-kira seberapa besar keyakinan dari Bung Acan sendiri. Ketika nanti dirangkul. Atau diajak oleh salah satu yang. Canggup itu. Untuk maju. Terus. Akan ada dildilan atau kesepakatan apa yang akan Bung Acan sampaikan. Supaya tidak lepas di tengah jalan ini. Jadi memang. Memang kalau bicara tentang politik. Bicara kekuasaan. Memang harus bicara juga tentang pemahaman tentang organisasi. Nah makanya ini juga. Belajar organisasi yang sangat panjang ini. Jadi kalau gubernur dan wakil gubernur ini tahu. Fungsi kerjanya. Itu dulu deh. Fungsi kerja gubernur apa. Fungsi kerja wakil gubernur apa. Nah. Ketika pemahaman ini. Fungsi kerja ini sudah clear. Ya kan. Ya selesai dia. Gak perlu ada ribut-ribut. Ini kadang-kadang. Mungkin. Ketidakpahaman mereka. Mungkin gak pernah ngobrol juga mereka. Eh. Ini fungsimu gubernur. Saya bilang. Gubernur adalah. Yang mengeksekusi kebijakan. Iya. Atas dasar pertimbangan. Wakil gubernur dong. Iya. Wakil gubernur. Juga punya. Dasar di bawah. Ya kan. Setelah ada kajian-kajian segala macam. Wakil gubernur menyerahkan gubernur. Pak gubernur. Ini clear. Ini rakyat. Clear nih masalahnya nih. Jangan keluarnya ini. Ya kan. Kita punya juga nih. Apa namanya. Dinas-dinas sudah clear nih semuanya nih. Ahli hukum kita sudah clear. Clear. Mau gak? Komunikasi yang betul. Iya. Mau gak kita. Lakukan. Mau memutuskan kebijakan ini. Berani gak nih gitu. Ya kalau gak berani ya. Ya ini juga masalah juga. Bagi gubernur. Orang. Ya kan. Ya pastilah ya. Kalau kita ketua. Ada kekhawatiran mungkin. Iya. Kayak kita kesua sama sekretaris nih. Nanya nih. Gimana Bu Sekretaris. Clear ya. Ya Pak udah sesuai dengan. Aturan. Sesuai dengan konstitusi. Clear nih gak ada masalah. Ya udah lakukan. Seharusnya begitu. Idealnya seperti itu. Memang betul. Wakil gubernur. Selama ini jadi. Ya keset. Pelengkap. Jadi keset. Jadi pelengkap. Tapi bagi kita. Kedepannya. Ya gak perlu jadi pelengkap. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita dengerin aspirasi. Karena gini Mbak Novi. Rakyat juga sulit nih. Gubernur juga sulit nih punya. Gak mampu menjangkau sampai tiket bawah. Gak mungkin lah menjangkau dia. Ya inilah wakil gubernur yang akan menjangkau itu semua. Kerja-kerja itu. Kerja-kerja internal. Pak Gup kerja-kerja eksternal. Iya kan. Berkomunikasi dengan semua pihak. Sepuluh kabupaten kota. Di kabupaten juga ada namanya wakil bupati. Diajak ngobrol juga Pak Wakil. Gini kan. Itu sebenarnya hanya itu aja ya. Nah. Gak tahu juga nih fenomena yang terjadi kan. Segitu jadi. Ada yang udah berbeda arah. Kadang-kadang perannya gubernur diambil wakil gubernur. Apalagi udah di penghujung masa jabatan udah. Nah. Udah mulai dia kan. Ya itu saya pilih. Artinya memang. Antara hati dan pikiran. Kan ini kawin ini. Kawin gubernur wakil gubernur kan kawin ini loh. Ya. Mengawinkan hati dan pikirannya. Untuk. Mesejahkan rakyat. Satu tujuan. Ya kan. Karena kita nih. Kita nih babu. Kita nih. Kita nih pelayan. Ya kan. Kita mau khidmat ini untuk rakyat ini. Ya. Jadi harus sadar juga. Ya. Orang baju kita. Kalau udah jadi gubernur. Jadi pejabat itu. Pakaian kita ini digaji pakai uang rakyat ini. Itu tuh. Rakyat yang di bawah. Yang berkeringat-keringat itu. Yang berharap nantinya. Ketika sudah dilantik. Sudah jadi gubernur. Yang ngurusin mereka. Nah. Mana sih Mbak Nopi. Orang beras yang dimakan itu. Keringat rakyat kok. Kan digaji ini. Kecuali memang. Kita dari awal. Gubernur. Wakil Gubernur. Komitmen kita gak akan ngambil gajinya rakyat. Nah. Lain hal ya kan. Tapi kalau kita masih menerima gaji dari rakyat. Lewat APBD itu. Tunjangan fungsional. Uang kesehatan. Uang makan. Uang pendidikan. Uang rumah. Uang sayur. Uang mandi. Semua. Itu kan APBD itu. Uang rakyat itu. Tapi segitu. Sudah dapat semua. Gak ngurusin rakyat. Ini keterlaluan. Asli nih. Ini luar biasa. Zolim sama rakyat. Zolim. Dan ini jadi edukasi kita ya. Itulah yang karena apa. Rakyat kadang-kadang kesel. Nuntut dia kan. Nah ini. Tidak sesuai dengan janji pada saat kampanye. Saat kampanye. Baik. Bung Acan kita sampai di penghujung obrolan kita dalam Lampung Memilih. Kali ini. Dari. Apa yang sudah disampaikan oleh Bung Acan tadi. Membuka mata kita. Ternyata memang. Ada yang tidak terfikirkan mungkin selama ini. Bagaimana masyarakat di tingkat bawah khususnya yang tinggal di daerah-daerah register. Yang sulit dijangkau. Itu butuh kejelasan status mereka. Tempat tinggal mereka. Tanah yang mereka tempati selama berpuluh tahun. Dari mereka kecil sampai mereka punya anak cucu. Dan ini adalah salah satu yang akan diperjuangkan oleh Bung Acan nanti. Bung Acan mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan segera dapat. Rekomendasi dan mudah-mudahan berhasil. Bisa mewujudkan apa yang disampaikan tadi. Kita ketemu lagi nanti ya. Eh peser dulu nih. Buat teman-teman nih. Teman-teman yang ada di 540 desa. Yang lagi berjuang kita hari ini. Bahwa pada saat pembahasan rancangan undang-undang tentang KSDAE. KSDAE. Ya kan. Salah satu sahabat kita. Senator kita. Ini juga berjuang ya kan. Senator kita dari Lampung Pak Bustomi. Berjuang juga. Sebelum penetapan itu. Dimasukkan salah satu syaratnya. Bahwa proses PPT-PKH itu dilanjutkan. Sampai 2 tahun ke depan. Jadi tidak ada kata. Undur sampai tanggal tahun 2024 aja ya kan. Dia terus diperlanjutkan. Artinya teman-teman ini. Terus mempersiapkan permohonannya. Terus melakukan pendataan di bawah. Karena ini jelas regulasinya. Kita punya undang-undang ya. Turunannya undang-undang dan menteri. Nah kemudian. Kepada teman-teman LHK. Apabila nanti ada hambatan. Ini dengar informasi bahwa ada surat Gubernur Lampung. Yang menghambat itu. Bahwa di Lampung tidak akan ada pelepasan lahan. Karena tidak mencukupi 30 persen. 28 persen. Tapi undang-undang cipta kerja itu sudah mencabut itu. Batasan itu. Jadi boleh. Ya karena ini sudah terlanjur. Kecuali nambah lagi. Kita mau bangun lagi. Di mana? Masa di pesisir. Apa tuh? Bukit Parisan. Bukit Tabungan Kampung ya. Boleh. Ini karena sudah terlanjur. Sudah ada. Dan kami lagi minta klarifikasi nanti. Kepada kementerian. Karena baru-baru ini. Ya saya nyambung dikit. Biar nggak lupa. Baru-baru ini. MA telah memenangkan gugatan. KLHK telah memenangkan gugatan. Terhadap Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020. Atas izin legalisasi pembakaran tebu. Oh ya. Di. Di SGC sana. Ya kan? Ya. Bukan hanya SGC sebetulnya melakukan. Pemanenan dengan cara dibakat. Bukan hanya dia. Yang termasuk PSMI. Termasuk Gunung Madu. Semua perusahaan-perusahaan tebu di Lampung. Mereka juga pakai pola itu. Tetapi. Gubernur Lampung. Arinal Junaidi. Telah mengeluarkan surat Peraturan Gubernur Tahun 2020. Seperti ini sama juga dengan. Problem yang dilakukan PPTPK. Akan ada surat juga. Yang diberikan ke LHK. Apa bentuk kepergub atau apa. Ini lagi kita selidikin. Apa yang menghambat? Karena ada kepala desa. Salah satu kepala desa. Menghadap ke kementerian. Apa coba? Maafah nggak bisa diproses Pak permohonannya. Kenapa? Ada surat Gubernur. Yang tidak membolehkan pelepasan desa di kawasan hutan. Nah ini problem. Betul. Jadi benturan lagi akhirnya. Ya. Makanya memang. Ini ke depan. Gubernur Lampung ke depan itu. Ya harus konsisten dia. Dia harus berani. Nggak boleh dia membatasi lagi. Ya kan. Nanti besok-besok. Karena dibawah oligarki. Dia buat lagi nih. Perda ya enggak. Perda. Kemudian dia buat lagi ini. Ya akhirnya memang. Nggak ada perubahan akhirnya. Oke. Terima kasih Mbak Nabi. Terima kasih Mbak Nabi. Terima kasih Mbak Nabi. Waktunya dan paparannya. Jadi menambah wawasan juga. Untuk kita semua yang menyaksikan. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan program kami. Lampung memilih di channel Youtube. Rilis ID TV. Kita akan berjumpa lagi dalam program yang sama. Dengan tema dan narasumber yang beribadah. Terima kasih Mbak Nabi. Saya Novi Balga. Mengwakili kerabat kerja yang bertegas untuk diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.